Halo guys, welcome to Paremanis Club Udah lama ya ngebikin opening baru Jadi seperti biasa hari ini aku mau kasih liat kalian kompilasi terbaru aku Jadi buat kalian yang lagi nonton nih Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Jadi setiap kali aku upload kalian tau dan gak ketinggalan ya guys Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang lagi merayakan ya Selamat menyaksikan Hah? Mengubah warna rambut atau warna kulit? Karena gue bosan sama rambut gue yang sekarang Berubah warna rambut aja deh Wah, kalau gitu kamu punya peluang untuk menjadi konglomerat dong sayang Hah? Emang apa hubungannya mengubah warna rambut sama jadi konglomerat mah? Jika warna rambut kamu berubah menjadi warna biru, kamu akan menjadi konglomerat sayang Tapi jika rambut kamu berubah menjadi warna pink, kamu akan berubah menjadi rakyat biasa Wah, kalau gitu semoga aja aku dapet rambut warna biru ya mah Yaudah, kalau gitu kamu ke sekolah lagi nanti telat Gue seneng banget soalnya gue dapet rambut warna biru Duh, gue jadi iri deh soalnya gue dapet rambut warna pink Berarti lo gak level Elsa, mending lo keluar aja deh dari geng gue Hah? Kok lo kayak gitu sih? Hai guys, kalian lagi pada ngomongin apaan sih? Loh Reh, lo pilih mengubah warna rambut kan? Tapi kenapa warna rambut lo gak berubah ya? Em, iya sih, gue pilih mengubah warna rambut Tapi gue gak tau kenapa warna rambut gue gak berubah, Jel Wah, atau jangan-jangan lo gak punya warna rambut lagi? Lebih parah dong dari gue Bener juga Hah? Lebih parah? Emang kenapa kalau warna rambut gue gak berubah? Kalau warna rambut lo gak berubah, berarti lo bukan bagian dari orang kaya maupun orang biasa Lo bakalan dihilangkan, Reh, dari sini Hah? Dihilangkan? Hai Reh Hah? Peyang? Lo juga gak punya warna rambut ya sama kaya gue? Punya dong? Warna rambut gue mah biru Cuman karena gue botak, warna rambut gue gak keliatan deh Yah, gue kira gue ada temen Sama-sama gak punya warna rambut Pagi, Bebe Prere Gepeng? Lo pasti juga gak punya warna rambut kan sama kaya gue? Punya dong, Beb? Warna rambut gepeng tuh warna pink Cuman karena gepeng malu, gepeng tutupin deh pake topi Yah, aku kira kalian gak punya warna rambut sama kaya aku Yaudah deh, aku mau masuk kelas aja Selamat pagi semuanya, kalian semua udah berubah kan warna rambutnya? Sudah dong pak Sudah dong pak, tinggal si Reh-Reh aja tuh yang belum berubah warna rambutnya Loh Reh-Reh, kamu gak ada warna rambut? Iya pak, saya juga gak tau kenapa warna rambut saya gak berubah Padahal saya udah pilih berubah warna rambut loh pak Kalo gitu bapak tunggu sampai 24 jam Jika sudah mencapai 24 jam tapi rambut kamu masih belum berubah Kamu terpaksa untuk dihabisi Reh Hah? Dihabisin? Duh, ini udah mau 24 jam tapi warna rambut gue belum muncul Masih mending belum muncul Daripada warna rambut gue nih, beda sama yang lain Oh iya, kenapa warna rambut lo bisa warna emas? Gue juga gak tau, pas gue ubah warna rambut, warna rambut gue langsung berubah menjadi warna emas Dan gak ada anak lain yang tau Gue gak bakalan kasih tau siapa-siapa kok, lagian bentar lagi gue bakalan dihabisin Loh Reh, itu warna rambut lo udah mulai berubah loh Hah? Berubah? Emang warna rambut gue berubah menjadi warna apa? Astaga, warna rambut lo sama kayak warna rambut gue Hah? Maksud lo rambut gue berubah menjadi warna emas sama kayak lo? Warna emas itu bukan warna rambut biasa, jika kamu memiliki warna rambut emas berarti kamu dapat meminta apapun yang kamu mau Jadi kalau gue minta apapun yang gue mau bakalan langsung dikabulin gitu? Bener banget Reh Wah, gue seneng banget Tapi lo gak boleh biarin satu orang pun tau kalau lo mendapat warna rambut emas Hah? Kalau orang tau gue dapet rambut warna emas emang kenapa? Mereka bakalan potong rambut lo biar dapet kekuatan dari rambut itu Wah, gue gak akan biarin hal ini terjadi, gue harus tutupin rambut gue, tapi gimana caranya? Yaudah nih, pake ini aja Semoga dengan kayak gini gak ada yang tau kan gue dapet rambut emas Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini akan segera dimulai Tunggu, kenapa kamu tutupin rambut kamu, Reh? Emm, saya... Bapak lupa, Reh kan gak punya warna rambut, makanya ditutupin kayak gitu, mungkin dia malu Oh iya, bener juga, bapak baru inget, sebentar lagi 24 jam loh Reh Kamu harus bisa membuktikan kamu memiliki warna rambut ya, jika tidak kamu terpaksa kami habisi Emm, iya pak, saya yakin nanti warna rambut saya muncul kok Oh iya, katanya kalau punya rambut emas kayak gini, apapun yang gue mau bakalan jadi kenyataan kan Kalau gitu gue mau jadi orang kaya Rere, kenapa di depan kelas kita ada emas ya? Itu punya kamu Hah? Emas? Iya, tadi ada yang ngantarin emas gitu, katanya buat Rere Wah, hah seriusan? Tapi kok bisa? Lo kan terlahir dari keluarga sederhana Mungkin dia ngambil dari orang, Jel? Iya, bener juga Rere, awas ya kalau sampai bener itu emas orang, kamu jangan bikin malu sekolah kita deh Tapi pak, itu beneran emas saya Tapi kita gak percaya tuh Kalau gitu, aku pengen kalian semua percaya kalau itu emas aku Wah, itu kan beneran emas, Rere Angel, kenapa kamu gak percaya banget sih sama Rere? Iya juga ya, maafin aku ya pak Yes, gue seneng banget karena apapun yang gue mau bakalan jadi kenyataan kayak gini Rere, lo hati-hati ya, karena sebentar lagi bakalan ada pengecekan warna rambut Hah? Pengecekan warna rambut? Hmm, kayaknya lo harus segera kabur dari sekolah ini deh Kalau orang tahu lo dapat warna rambut emas, lo bakalan langsung ditangkep, Rere Bener juga, kalau gitu gue harus segera kabur dari sekolah ini Loh Rere, kamu mau kemana? Sebentar lagi kan ada pengecekan warna rambut Oh iya, kamu harus punya warna rambut ya Iya pak Cepat masuk kelas sekarang, sebelum pengecekan warna rambut itu dimulai Hmm, kalau gitu iya pak Palingan sebentar lagi Rere bakalan dihabisin karena dia gak punya warna rambut Baiklah, pengecekan warna rambut akan segera dimulai Semua orang udah buka rambutnya masing-masing ya Sekarang tinggal Rere, Rere silahkan buka warna rambut kamu ya Hmm, tapi... Kenapa kamu tidak buka? Kamu tidak punya warna rambut kan? Kalau gitu terpaksa papa habisi kamu sekarang Jangan pak, saya punya warna rambut kok Hah? Kamu punya warna rambut? Hmm, kalau memang kamu punya warna rambut buktiin dong, buka rambut kamu sekarang Hmm, mana berani dia pak? Dia kan emang gak punya warna rambut Lagian udah 24 jam, langsung habisin aja Hmm, jangan Oke, aku bakalan buka rambut aku Wah Ternyata warna rambut kamu biru Bilang dong dari awal, jadi kan bapak gak berperasangka buruk sama kamu Tapi kenapa warna rambutnya harus biru sih? Gue jadi merasa tersaingi kan? Hah, syukur aja tadi sebelum buka rambut, gue ada bikin permintaan supaya warna rambut gue berubah menjadi warna biru Tapi itu gak bertahan lama, Reh Hah? Maksud lo? Karena warna rambut lo sebentar lagi akan berubah menjadi warna asal seperti semula Hah? Berarti cepat atau lambat orang bakalan tau dong kalau gue punya rambut warna emas Iya, maka dari itu sebelum hal itu terjadi lo harus segera sembunyi Hmm Em, makasih ya udah kasih gue tempat sembunyi di rumah lo Sama-sama, Reh, sebenarnya ada yang mau gue kasih tau ke lo Hah? Lo mau kasih tau gue tentang apa nih? Lo belum tau kan kenapa warna rambut kita sama? Karena lo adalah saudara gue, Reh Hah? Saudara lo? Hmm, hanya bangsawan yang memiliki warna rambut emas seperti kita Jadi maksud lo gue adalah putri kerajaan? Iya, lo adalah anak ratu sama seperti gue Tapi sekarang ratu lagi pergi Nanti setelah ratu pulang gue bakalan kasih tau dia Kalau misalnya lo adalah anaknya juga Jadi mama aku yang di rumah bukan mama kandung aku dong? Tentu bukan, jadi ratu memiliki dua anak, perempuan dan laki-laki Tetapi anak perempuan ratu menghilang karena diculik Hah? Berarti aku anak yang hilang itu dong? Benar sekali, Reh Akhirnya aku telah sampai di istanaku, capek sekali Mama, ada yang mau aku kasih tau ke mama Ada apa ya anakku? Aku telah menemukan adikku, dia juga memiliki rambut berwarna emas seperti ku Wah, akhirnya anak perempuanku ketemu, bisakah aku bertemu dengannya? Hai ratu, saya Reh Wah, benar rambut kamu sama seperti saya Ini artinya kamu bagian dari keluarga kami Terima kasih ratu Hah? Ternyata Reh anak dari ratu Gue gak akan biarin hal ini terjadi Gue harus segera kasih tau Angel sekarang Angel, Angel, gawat ternyata si Reh adalah anak ratu Dan dia memiliki rambut berwarna emas Hah? Seriusan aja? Bukannya warna rambut dia biru ya? Enggak, sebelum dia buka rambutnya Dia membuat permintaan agar rambutnya berubah menjadi warna biru Makanya rambutnya tadi warna biru Ih, pokoknya gue gak akan biarin dia bahagia dan menjadi anak ratu Cat rambut gue sekarang warna emas juga kayak dia Oke Angel Karena kamu merupakan anak dari saya, kamu berhak menerima mahkota ini Wah, terima kasih ratu Tunggu, siapa bilang dia punya rambut warna emas Yang memiliki rambut warna emas tuh saya Dia tuh udah palsuin warna rambutnya Hah? Angel? Bukannya warna rambut lo biru ya? Enggak, selama ini aku palsuin warna rambut aku Karena aku gak mau orang tau dan ini warna rambut asli aku Hah? Tapi saya hanya memiliki satu anak perempuan Berarti salah satu dari kalian bukan anak saya Tapi saya beneran anak ratu karena warna rambut saya beneran emas Gak usah pura-pura deh lo, lo tuh bukan anak ratu Yaudah begini saja, bagaimana kalau kita buktikan saja siapa yang warna rambutnya itu asli Tetapi kan ratu, kenapa Angel? Harusnya lo gak perlu takut kan kalau memang rambut lo beneran warna emas Si, siapa bilang gue takut? Gue gak takut kok Baiklah, saya akan membuktikan siapa yang memiliki warna rambut yang asli Jadi kalian berdua harus masuk ke ruang laboratorium Jika kita sudah masuk ke ruang laboratorium, apa yang harus kita lakukan disana ratu? Nanti kalian berdua akan dicek, jika setelah masuk ke dalam ruang laboratorium Dan warna rambut kalian tetap berwarna emas, berarti warna rambut kalian asli Oke, kalau gitu aku setuju Angel, apakah kamu setuju? Aku setuju ratu Duh, gimana dong? Nanti kalau misalnya gue masuk ke ruang laboratorium itu Dan ternyata rambut gue balik ke rambut asal gue yang biru Gimana dong? Gue ketahuan bohong dong Lo tenang aja Angel, gue punya ide Hah? Ide lo apaan ya? Udah, pokoknya sekarang lo ikut gue dulu ya Oke deh kalau gitu Ah, capek juga abis beli cilor Loh, reh, lo kenapa bengong begitu? Evan, ratu gak percaya kalau misalnya rambut aku ini beneran emas Kok gitu sih? Soalnya tadi Angel dateng dan Angel bilang ke ratu kalau misalnya rambutnya itu warna emas Jadi ratu ngira rambut gue tuh rambut palsu Terlaluan banget sih si Angel, dia gak pengen banget ya lo bahagia Jelas-jelas rambut dia warna biru aslinya Terus apa yang harus gue lakuin ya, Evan? Lo ikutin aja perintah ratu tadi Paling gak nanti Angel ketahuan kalau warna rambutnya itu palsu Makasih ya, Evan udah bantu nenangin gue Baiklah sekarang ratu akan membuktikan siapa yang memiliki rambut yang asli Jadi kalian berdua silahkan masuk ke ruang laboratorium satu persatu ya Oke ratu, saya duluan ya Boleh, kamu sangat bersemangat ya Sepertinya warna rambut kamu asli Warna rambut Angel kan bukan emas sebenarnya Tapi kenapa dia gak ada takutnya sih diperiksa Baiklah Angel, saya akan memeriksa rambut kamu Kamu tutup mata aja ya Oke ratu Ternyata setelah dicek di laboratorium Rambut kamu tetap berwarna emas Ini artinya rambut kamu asli Iya kan, kayaknya ratu gak perlu lagi diperiksa si Rere Soalnya kan saya asli, jadi udah pasti dia palsu Bener juga Rere Ratu, jadi gimana? Saya udah boleh dicek kan? Warna rambut Angel asli, jadi sepertinya saya tidak perlu mengecek kamu lagi Gak bisa gitu dong ratu Ratu harus adil, saya juga harus dicek Siapa tau warna rambut saya juga gak berubah kan? Bener kata Rere mah, gak ada salahnya kan mama ngecek Rere Baiklah kalau begitu, masuk ke ruang laboratorium sekarang biar saya cek juga ya kamu Sekarang tutup mata kamu Siap ratu Wah ternyata warna rambut Rere juga beneran emas Ih ngeselin banget, kenapa sih dia harus dicek juga? Jadi gimana ratu? Gak mungkin kan putri saya ada dua Kalau mama mau tau, putri mama sebenarnya tuh adalah Rere, bukan Angel Kamu tau dari mana Evan? Evan lo jangan ngomong sembarangan ya, gue tuh anak ratu dan gue adek lo Enggak mah, warna asli rambutnya Angel itu biru, dia bekerja sama dengan Elsa untuk mengubah warna rambutnya Lo tau dari mana? Angel maafin gue, gue terpaksa ngomongin ini semua Elsa, kenapa lo ngelakuin ini sih sama gue? Gue terpaksa, Evan ngancem gue Aku satu sekolah sama mereka mah, aku tau Angel itu dari awal rambutnya warna biru, yang warna emas itu Rere Evan, anakku, mama Hah? Kenapa sih? Duh kenapa kedip rambutnya jadi berubah Kenapa sih ratu gak mau ngecek aku? Aku kan juga mau membuktikan kalau ratu tuh sebenarnya anak aku Aku sebenarnya anak ratu Kebalik Jadi, aku anak tiri dari mama aku yang dirumah Eh, salah dialog Jadi, mama tiri aku yang dirumah Eh, salah Jadi, mama aku yang dirumah bukan mama kandung aku Nah, ngeselin banget sih Nanti kalau misalnya gue masuk ke ruang Ruang, bukan luang Nanti kalau misalnya gue masuk ke ruang laro baturi Laro Labor 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 Charlie Angel itu kenapa sih dia nggak panggil pengen Angel itu kenapa sih dia nggak pengen banget ya lo banget lo bahagia bukan lo Bang lo tenang aja ya re eh lupa ubah posisi lo tenang aja ya re sebentar lagi Angel bakalan ketahuan baiklah saya akan mengecek jadi kalian berdua silahkan masuk ke ruang lah robot